Ya Pemirsa, Pemprov Sumatera Selatan bakal menggratiskan oksigen untuk keluarga terpapar COVID-19. Saat ini Provinsi Sumatera Selatan bahkan telah mengirim bantuan oksigen ke Jawa Barat, Lampung, Triau, dan Jambi. 63,5 ton oksigen ini siap didistribusikan ke beberapa titik. Rencananya 3 tangki oksigen akan disebar di sejumlah rumah sakit di Sumatera Selatan dan 1 tangki sebanyak 12 ton akan dikirim ke Lampung. Saat ini stok oksigen di Sumatera Selatan lebih dari cukup, pasalnya Sumatera Selatan bisa memproduksi 100 ton oksigen per hari. Bahkan Pemprov Sumatera Selatan sempat mengirim bantuan oksigen ke Jawa Barat, Lampung, Triau, dan Jambi. Rencananya Pemprov Sumatera Selatan bakal menggratiskan oksigen bagi warga Sumatera Selatan yang terpapar COVID-19. Di Sumatera Selatan sendiri, saya tunjuk ada satu pos di PT Pusri untuk masyarakat yang isolasi mandiri atau yang membutuhkan oksigen, bawalah tabungnya langsung ke PT Pusri. Salah satu tangki, iso-tangki kita ini akan kita taruh untuk membantu keperluan-keperluan oksigen rumah tangga, artinya yang untuk bantuan pernafasan. Jadi ini free, tidak ada di punggung. Tiga tangki ini adalah untuk distribusi di Sumatera Selatan kita, kemudian yang satu tangki ini akan dikirim ke Lampung, yang ke Lampung ini yang 12 ton, yang lain dikirim untuk rumah sakit. Perintah Provinsi Sumsel berkomitmen untuk terus memberikan bantuan oksigen dan bersinergi dengan kepala daerah lainnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, Ainews melaporkan.